Sebutkan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Nah disini saya akan memberikan dua contoh dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Nah yang pertama saya akan menggarisbawahi bahwa disini saya berfokuskan pada kesehatan mental dan fisik seseorang Nah disini pada kesehatan mental menyebabkan seseorang itu malas bersosialisasi ya Secara fisik karena mereka akan merasa lebih nyaman ketika menggunakan aplikasi-aplikasi seperti whatsapp kemudian instagram gitu ya Atau facebook gitu kan Nah akhirnya mereka akan terbiasa melakukan chatting atau melakukan instant message gitu ya Dan hal ini akan menyebabkan seseorang dapat mempunyai pribadi yang tertutup Kemudian yang kedua yaitu kesehatan fisik Dimana ketika dia sudah kecanduan internet maka dia akan melupakan banyak hal yang penting untuk dilakukan Sebagai contoh misalkan olahraga gitu ya Kecanduan internet ini bisa dilakukan berbagai macam ya Misalkan browsing, bermain game ya kan Dan hal ini akan menyebabkan kondisi fisik seseorang tersebut akan menjadi tidak sehat Poin kedua yaitu meningkatkan angka kriminalitas ya Misalkan sebagai contoh disini adalah menyebarkan informasi palsu atau false ya Penyebaran informasi palsu ini dapat menyebabkan banyak hal ya sebagai contoh penyemaran yang paling baik ya Selanjutnya yaitu pencurian informasi pribadi Atau penyebaran ya informasi pribadi Sebagai contoh yaitu pencurian data lokasi atau mungkin pencurian aktivitas hari ini gitu ya Yang dapat mengakibatkan kriminalitas yang berencana Terus kemudian selanjutnya yaitu pencurian e-access Sebagai contoh adalah kartu kredit Selain itu juga pencurian e-access untuk akun pribadi seperti email Nah ini mengakibatkan masalah karena email mungkin bisa jadi menyimpan password, kartu kredit dan sebagainya Nah ini adalah contoh-contoh nampak negatif penggunaan penggunaan informasi dan komunikasi Sekian dari saya Cukup jelas ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih